Salam sejahtera dan selamat hari minggu untuk kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik yang menyapa kita dalam ibadah minggu hari ini, tanggal 25 Juli 2021, tertulis dalam kitab Dua Raja-Raja, pasal 4, ayat 42 hingga ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kotbah ini akan saya mulai dengan sebuah kisah nyata yang sangat inspiratif. Kejadiannya sekitar Perang Dunia Kedua ketika Jepang menjajah negara Taiwan. Ada sebuah keluarga sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Keluarga ini memiliki empat orang anak yang masih kecil. Anak pertamanya bernama Ingram Sia. Pada waktu Ingram berumur 13 tahun, ayahnya yang adalah seorang pendeta meninggal dunia. Dan untuk membiayai hidup mereka, ibunya pun menerima berbagai macam panggilan pekerjaan. Namun tiga tahun kemudian, ibunya ini menjadi sakit-sakitan. Dan akhirnya meninggal juga. Tinggallah Ingram yang berusia 16 tahun yang harus bertanggung jawab atas ketiga adiknya yang masih kecil-kecil. Mereka sekarang sudah menjadi yatim piatung. Pada hari-hari pertama, masih banyak warga gereja yang memberikan bantuan makanan kepada mereka. Tetapi setelah itu makanan semakin langka karena kehidupan masyarakat pada saat itu juga serba sangat kesulitan. Ingram berusaha juga mencari pekerjaan, tapi tidak kuncung dapat. Mereka berempat mulai kelaparan. Pada suatu malam, adiknya yang paling bungsu menangis karena kelaparan. Ingram pun bingung karena makanan sama sekali tidak ada di rumah mereka. Lalu dia mengambil segelas air putih dan memberinya kepada adiknya itu. Lalu adiknya itu minum dan akhirnya tertidur pulas. Tapi tengah malam, adiknya kembali menangis lagi. Menangis merang-raung karena kelaparan. Ingram pun menjadi stres dan hampir putus asa. Lalu salah satu adiknya memberi usul. Kak, lebih baik kita berdoa saja. Tapi Ingram bingung, mau doa apa? Karena hanya satu doa yang mereka tahu, yaitu doa Bapak kami. Akhirnya mereka pun berdoa, bertelut, dengan kondisi perut lapar dan badan mereka yang lemah karena kelaparan. Dan saat mereka sama-sama mengucapkan, berikanlah kami pada hari ini makanan, tiba-tiba mereka menangis sejadi-jadinya hingga tertidur dalam isak tangis. Keesokan paginya, saudara-saudara, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mereka, pintu rumahnya. Ingram terkejut. Ternyata pendeta mereka yang datang. Pendeta itu membawa sebuah karung berisi ubi. Lalu dia berkata, kemarin saya dapat berkat. Ini untuk kalian. Dan saya membawa kabar baik untukmu, Ingram. Ada lowongan pekerjaan, pagi ini juga kamu bisa bekerja. Kempat anak itu pun tidak kepalang senangnya. Mereka bergegas untuk memasak ubi itu. Dan setelah masak, mereka melahapnya dengan penuh semangat. Setelah itu, Ingram pun bergegas pergi bekerja. Dan setelah dua minggu bekerja, ia mendapatkan gajinya yang pertama. Tepat pada waktu ubi terakhir, ubi terakhir yang mereka punya sebelumnya, pas, habis. Itulah sebuah mujizat yang dirasakan oleh Ingram dan adik-adiknya. Ketika ia menceritakan kisah nyata ini, Ingram Sia sudah menjadi rektor rektor sekolah tinggi teologi di Taiwan, di Taipei, dan Ingram bersaksi, saya tidak tahu harus berkata apa-apa dalam doa pada malam itu. Walaupun begitu, Tuhan memberi apa yang kami perlukan. Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, kita percaya bahwa mujizat Tuhan akan selalu terjadi dalam hidup orang beriman. Itu tidak diragukan lagi. Alkitab kita ini pun bahkan memuat ratusan malah ribuan mujizat Allah. Artinya, di sepanjang sejarah perjalanan hidup orang percaya, kita akan menyaksikan bagaimana kuasa Allah bekerja, melampaui pikiran dan rencana manusia. Nah, salah satu mujizat yang paling terkenal adalah kisah yang ada dalam Nas hari ini. Mujizat yang dilakukan Nabi Elisa yang hampir sama dengan apa yang dilakukan Yesus dengan memberi makan lima ribu orang hanya dengan lima roti dan dua ikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kisah Nabi Elisa ini, ia diperhadapkan dengan kondisi sangat sulit di mana rombongan Nabi yang menyertainya yang berjumlah seratusan orang sedang kelaparan. Karena memang pada saat itu sedang terjadi kemarau berkepanjangan, sumber makanan sulit didapat dan bahkan mengakibatkan banyak orang mati kelaparan. Awalnya, sebelum Nas ini, Elisa menyuruh hambanya untuk memasak umbi-umbian dan sayur-sayuran yang didapat dari hutan, sayur-sayuran liar. Dan setelah dimasak, ternyata makanan itu tidak bisa dimakan atau mungkin beracun. Lalu Elisa memasukkan tepung ke dalam kuali itu dan akhirnya bisa dimakan. Namun, karena kemarau masih berkepanjangan dan kelaparan berlanjut, para rombongan nabi itu juga masih tetap kelaparan. Untunglah seseorang disebutkan dari Baal Salisa membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Dari segi jumlah, makanan itu sebenarnya hanya cukup untuk belasan orang saja. Sementara perut yang kelaparan berjumlah 100 orang. Si pembawa makanan itu bahkan dengan ragu berkata, apakah dengan jumlah makanan sedemikian bisa mencukupkan 100 orang yang kelaparan? Lalu Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah makanan itu dan terbukti benar. Semua rombongan Nabi itu makan dengan kenyang dan bahkan ada sisanya. Lagi-lagi mujizat Tuhan terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Alkitab kita ini bukan sekedar kisah-kisah nyata di masa lampau, tetapi kini tetap berlaku dan semua mujizat di dalamnya akan tetap terjadi bagi setiap orang beriman. Di masa sulit saat ini kita percaya bahwa mujizat Allah akan dinyatakan. Jangan pernah meragukan kuasa Allah yang terus bekerja di dalam sejarah hidup kita. Ia punya cara melampaui nalar dan rencana kita. Karena ia akan datang dengan caranya sendiri dan tepat pada waktu Tuhan. Namun mujizat akan sulit terjadi jika kita hanya berpangku tangan dan tidak menunjukkan hasrat dalam menantikan mujizat tersebut. Jangan sampai kita berputus asa di masa sulit ini. Karena rasa putus asa akan menutup pintu pada mujizat. Sebaliknya tetaplah optimis dan berharap. Karena rasa optimisme akan membuka banyak keran mujizat Allah. Saya selalu percaya mujizat Allah akan terjadi. Asalkan pada saat yang sama kita benar-benar tunduk dan berserah kepada Tuhan. Dan tentunya selalu berusaha berbuat yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku secara pribadi saya bisa memahami dan merasakan apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudara rasakan di saat terkonfirmasi positif COVID-19. Baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang sedang diopnem di rumah sakit. Baik yang gejala ringan sedang ataupun berat hati kita pasti gusar pikiran kita berkecamuk kematian membayangi kita rasa ragu cemas dan takut bercampur menjadi satu mungkin sekali kita sekarang juga sedang berduka karena kehilangan orang terdekat kita akibat COVID-19 ini mungkin saat ini kita sedang berada di titik terendah dalam sejarah hidup kita kita merasa seolah ditinggalkan oleh Tuhan kita merasa seolah tidak didengarkan kita merasa seolah tidak dipedulikan dan pada saat ini mungkin kita merasa betapa lemah dan tidak berdayanya kita di hadapan Tuhan karena itu saudara-saudara saya mau mengajak kita semua mari menengadah kepada Tuhan mari kita tetap berharap kepada Tuhan karena dialah Allah keselamatan kita dialah Allah yang turut merasakan penderitaan kita saat ini dan dialah Allah yang penuh dengan mujizat yang akan segera memulihkan kita dan memberikan solusi terbaik bagi kita ingat Allah justru seringkali menunjukkan mujizatnya dikala kita benar-benar kehabisan akal dan dikala kita merasa berada di titik terendah dalam hidup kita ini mari saudara-saudara dengan sepenuh hati menyerahkan segala khawatir kita ketakutan kita air mata kita dan juga harapan kita kepada Tuhan tetaplah berharap kepada Tuhan kini dan esok maka mujizat Tuhan akan nyata bagi hidup Anda bagi keluarga Anda dan bagi kita semua kita harus belajar meyakini kuasa Tuhan bahwa badai yang begitu dahsyat saat ini akan mampu kita lalui dalam iman kepada Tuhan Yesus sebab dia akan menunjukkan mujizatnya secara khusus kepada orang-orang yang berpengharapan kepadanya Amin mari kita berdoa Bapak kami Allah yang maha agung dan maha mulia kami bersyukur hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan masih mengizinkan kami menikmati kebaikanmu melalui firman yang telah kami dengarkan pada ibadah minggu kali ini engkau sungguh luar biasa engkau sungguh dahsyat mujizatmu begitu banyak kami lihat dan saksikan di dalam Alkitab di dalam kehidupan kami sehari-hari bahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah secara khusus engkau akan senantiasa setia menunjukkan kuasamu kemurahanmu pertolonganmu mujizatmu ya Tuhan bagi orang-orang percaya yang selalu berserah berpengharapan kepadamu lihatlah kami ya Tuhan mungkin saat ini kami berada di titik terendah dalam hidup kami terutama bagi saudara-saudara kami yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan yang terkonfirmasi positif COVID-19 hati kami pasti sangat gusar kami ketakutan kami cemas kami ragu-ragu dan kami seolah kehilangan harapan ya Tuhan engkau tahu bagaimana pergumulan kami yang begitu dahsyat ini karena itu ya Tuhan ingatkan kami bahwa ada Tuhan yang menjadi keselamatan kami bahwa kami yakin dan percaya kami akan mampu melalui badai yang begitu dahsyat ini bahwa ada Tuhan kami yang mampu menunjukkan kuasa dari sorga yaitu mujizatmu melebihi akal dan pikiran kami melebihi rencana manusia oleh karena itu ajarlah kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang berpengharapan orang-orang yang selalu optimis bahkan keadaan jika keadaan terasa sangat sulit ketika kami melihat tidak ada jalan keluar oleh karena itu kami menyerahkan segala khawatir kami segala ketakutan kami segala pergumulan kami dan seluruh harapan kami hanya kepada mu ya Tuhan engkau lah juru selamat kami mujizatmu nyata tidak hanya di masa lampau tapi kini dan esok hari terpujilah engkau di dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami amin selamat menikmati selamat menikmati